Bismillahirrahmanirrahim Di pertengahan bulan November sampai dengan Desember Cuapca Buruk di wilayah sebagian Indonesia akan dimulai dengan angin puting belium dan intensitas anginnya cukup tinggi yang akan mengakibatkan kebakaran ada satu wilayah di bagian timur Indonesia akan terjadi kebakaran hebat bagian wilayah Indonesia bagian barat akan terendam air dan menjelang puncaknya pada bulan Februari akan ada huru hara besar merah darah bertempatan di tahun 2025 juga akan ada penyusupan di wilayah Indonesia dari sebagian wilayah yang saat ini sedang terkena munsibah dari arah bagian negara yang sedang memerangi dan melakukan aksi pembuangan tahun 2025 akan ada konspirasi sebagian wilayah Indonesia akan terkena dampak dari politik yang sedang dijalankan dari wilayah timur tengah khususnya akan ada korban persiapan pada peperangan perang dunia ketiga pro dan kontra akan ramai dalam politik dunia dan akan ada sebagian dari tergolakan dalam umat muslim terbanyak musibah khususnya jalur darat adanya penyusupan politik serangan politik terus berlanjut di tahun 2025 keadaan semakin memanas dengan cuaca yang panas dan masih diiringi dengan kebaran api angin puting beliung dan sebagian wilayah Indonesia akan terkena dampak panas yang melebihi batas wajar normal ya normalnya dan sebagian di bagian wilayah timur barat akan ada pegunungan es yang akan mencair ya Allah Pergerakan laut mulai surut Panas, api di tahun 2025 akan mendominasi Angin Bahkan politik juga memanas Bahkan adanya penyusupan politik dari ranah luar negeri sudah sampai ke wilayah Indonesia Waspada dan hati-hatilah kepada masyarakat Indonesia khususnya Jaga lisan, jaga ucapan Yang akan memicu adanya Sakit hati dari pihak Wilayah yang sedang berkuasa pada saat ini Di bagian wilayah negara timur Sedang terjadi pergolakan dan juga kerencanaan Hati-hati Jaga ucapan Jaga lisan Karena semakin banyak orang berkomen Bercakap yang tidak Allah Abad lahir Allah Muhammad Rasulullah Jawab Allah Dasyat ya Hati-hati untuk masyarakat Indonesia khususnya Kita tetap puas pada dan tetap menjaga persatuan Di tahun itu juga akan banyak pergerakan dalam ekonomi maupun kejatuhan dalam ekonomi maupun politik Waspada dan hati-hati Terutama menjaga ketahanan dan keamanan negara Indonesia Itu sangat dipentingkan dan diperlukan Allahu Akbar Jaga keimanan kita kepada Allah SWT Tahun 2005 akan menjadi tahun waspada bagi Indonesia khususnya Dalam pergerakan politik ya Memanas Allah SWT Hujan hanya akan bergerak di bulan pertengahan ya Mulai hari ini sampai dengan awal Januari Dan juga Masih didominasi di bulan Februari Selanjutnya akan ada panas yang disertai angin puting beliung dan juga kebakaran hebat Waspada karena memang sudah semakin memanas suhu di bumi Dan juga semakin memanas juga politik dunia Jaga keimanan kita Jaga kerukunan umat beragama kita Jangan sampai terpecah belah Hati-hati jangan sampai mudah terprovokator Karena mulai akan ada penyusupan Akan ada kegelapan di tahun 2025 Ada sebagian negara Dan akan ada beberapa Peninggalan yang sudah cukup lama Akan terangkat ke permukaan Arca Candi Sebuah pegunungan peradaban lama Akan mulai bermunculan di tahun 2025 Yang akan ditandai dengan Angin puting beliung Yang akan menyapu Wilayah bagian Selatan Barat Timur 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 Tenggara Akan banyak bermunculan Hal-hal Yang tidak lazim Baik binatang Maupun Kondisi alam semesta Kondisi alam semesta